Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube-nya Nuri Rahmayani Di video kali ini, aku akan sharing tentang ilmu dan teknologi pangan Baik itu ilmu teknologi pangan secara umum maupun secara khusus Yaitu ilmu dan teknologi pangan di IPB Aku bikin video ini karena seringkali banyak banget orang yang keliru Kalau misal kayak jurusan ilmu hukum, politik, kedokteran, pendidikan, seni Itu kayaknya udah terlalu umum ya Jadi kalau orang ditanyain jurusan apa? Oh hukum, nah yaudah berarti pasti oh hukum, yaudah tau gitu Tapi kalau aku ditanyain kayak, kamu jurusan apa? Teknologi pangan, nah apa itu? Masak-masak ya? Oh nanti kalau lulus jadi koki ya? Jadi masih banyak orang yang belum tau tentang jurusan teknologi pangan ini Sebelum masuk ke jurusan teknologi pangan IPB Aku bakal bahas dulu, kenapa sih jurusan ilmu dan teknologi pangan Atau program studi teknologi pangan itu penting atau harus ada gitu Kenapa sih ada gitu Yang pertama, yang paling utama Itu karena pangan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup Nah di Indonesia sendiri kan jumlah masyarakatnya sangat banyak Untuk memenuhi jumlah kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri Maka dibutuhkan pengendalian pangan Baik itu pangan segar maupun pangan olahan Agar jumlahnya tercukupi Maka berkembanglah industri-industri pangan di Indonesia Terus kalau kalian lihat TV Di TV itu di iklannya Pasti lebih didominasi oleh iklan pangan Pangan itu bukan cuma makanan ya Tapi juga minuman Baik itu pangan segar maupun pangan olahan Nah didominasinya iklan-iklan di TV dengan iklan pangan itu Membuktikan bahwa industri pangan itu memegang peranan penting Dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia Lalu untuk memenuhi kebutuhan pangan Itu bukan hanya sekedar industri pangan Membuat makanan yang enak dimakan Atau yang laku Gak kayak gitu Tapi industri pangan itu dituntut Untuk membuat pangan yang aman Bermutuh dan juga halal Aman sendiri itu Artinya ketika kita makan Badan kita tidak beraksi negatif Atau tidak berakibat buruk Bagi tubuh kita Tidak menimbulkan penyakit gitu Terus untuk yang bermutuh tadi Berarti dia mempunyai mutuh yang baik Kualitas yang baik Baik itu dari segi sensorinya Contohnya dia itu memiliki Warna yang menarik Aroma yang enak Rasa yang lezat Seperti itu Dan yang ketiga yaitu halal Halal disini Bukan hanya sekedar Oh dia tidak mengandung babi Terus bisa disebut halal Gak kayak gitu Halal itu berarti dia memang Dari mulai dipanen Atau diambil dari asalnya Diolah sampai disajikan itu Cara penyajiannya itu Menuhi kaedah-kaedah pangan halal Gitu Kayak contohnya Dia tidak Alat pencucinya itu Tidak barengan Tidak digabung dengan Bahan pangan yang non halal Terus Alur produksinya Tidak Dibarengi Atau dicampur dengan yang Tidak halal Seperti itu Itu contohnya Nah untuk menghasilkan Pangan yang Tadi Aman Bermutu Dan juga halal Itu dibutuhkan Orang-orang yang memiliki Kompetensi di bidang Ilmu dan teknologi pangan Maka Itu kenapa Jurusan ilmu dan teknologi pangan Itu penting Gitu Terus setelah tahu Jurusan ilmu dan teknologi pangan Itu penting Kenapa Harus teknologi pangan IPB Ini bukan promosi sih Tapi promosi sih Jadi Jadi emang Udah ada beberapa nih Universitas Udah lumayan banyak Sekarang yang membuka Jurusan ilmu dan teknologi pangan Tapi kenapa Aku bahasnya IPB Dan kenapa pilihnya IPB Yang pertama itu Karena IPB itu Akreditasinya Teknologi pangannya Udah sangat baik ya Dia terakreditasi A Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dengan Skor 390 Dimana skor maksimum Itu 400 Jadi udah jelas banget ya Nilainya baik gitu Terus yang kedua Itu karena Dosen-dosennya itu Sangat berkualitas Jadi 41 dari 50 dosennya itu Bergelar dokter Baik itu Lulusan dalam negeri Maupun lulusan Universitas luar negeri Kemudian 16 diantaranya itu Bergelar profesor Jadi 16 profesor Dalam satu jurusan Itu tergolong banyak Waktu semester 7 Aku pernah daftar Share scholarship Untuk exchange gitu Keluar negeri Terus aku cari Universitas Yang Jurusan teknologi pangannya Bagus Ketika itu Aku pilih Filipina Nah Aku cari disana Salah satu Penilaiannya Dimana jurusan itu Bagus Enggaknya Dilihat dari jumlah Profesornya Karena kan Kendaga pendidiknya Berarti berkualitas Setenggak gitu ya Ibaratnya Nah disana itu Gak sebanyak ITP-IPB Gak sebanyak 16 gitu Cuma 3 4 Itu udah banyak Tapi di teknologi pangannya sendiri 16 profesor Dan itu sangat banyak Menurut aku sendiri Juga sangat banyak Dan yang aku rasain itu Ketika Belajar disana Mereka itu Sistem pengajarnya Emang keren banget Jadi bukan cuma Mereka pintar Mereka cerdas Tapi juga bisa Memintarkan Dan mencerdaskan Murid-muridnya Gitu sih yang penting Nah selain itu Ilmu dan teknologi pangannya IPB Itu juga telah Memiliki pengakuan Dari badan internasional Yaitu dia telah Menerapkan Standar kompetensi Bertaraf internasional Berdasarkan dari IFT Atau Institute of Food Technologies Amerika Serikat Dan telah memiliki Akreditasi atau pengakuan Internasional Dari IFT tadi Dan juga dari IUFOS IUFOS itu International Union Of Food Science And Technology Jadi Kalau dari IFT Itu tuh Jurusan teknologi pangan IPB itu Jurusan pertama Di luar Amerika Serikat Yang mendapatkan Approved Undergraduate Program Dari IFT Kalau sekarang Aku buka di websitenya Itu udah ada UB Tapi Untuk yang pertama kalinya Itu emang ITP IPB Ilmu dan teknologi pangan Di IPB Nah selain itu Itu kan tahun 2010 Nah kemudian Tahun 2013 Itu mendapatkan akreditasi Internasional Dari IUFOS Selain itu juga Peluang belajar Di luar negeri Jadi setiap tahunnya Di teknologi pangan IPB itu Ada mahasiswa luar negeri Yang melakukan Exchange Di teknologi pangan IPB Belajar disitu Sama satu semester Atau bahkan Ada yang dari awal Sampai lulus Itu di ITPB Tapi dia Berkeluarga negaraan Bukan Indonesia Dan setiap Setiap tahun juga Teknologi pangan IPB itu Mengirim mahasiswanya Untuk melakukan exchange Partner universitinya Itu ada Kalau dari Thailand itu Ada Kaset Sart Sama Maewah Luang University Kalau dari Malaysia Ada Universiti Science Malaysia Dan Universiti Putra Malaysia Terus kalau di Jepang sendiri Ada Ibaraki University Sukuba University Tokyo University of Agriculture and Technology Dan juga Sofia University Jadi Program yang paling banyak Dan rutin Diadakan setiap tahunnya itu EMS Di ASEAN International Mobility Student Jadi itu programnya Jadi Peluang belajar di luar negeri itu sangat tinggi Terus Lanjut nih Belajar apa aja sih Emang bener ya Belajar masak-masak Dan lain sebagainya gitu Secara garis besar nih Kalian di tahun pertama Itu kan Masih tingkat persiapan bersama gitu Nah itu Kalian hanya dapet satu mata kuliah Tentang teknologi pangan Yaitu pengantar teknologi pangan Terus nanti Di semester selanjutnya Semester 3 Ada Kimia organik Kimia fisik Kimia pangan Biokimia pangan dasar Mikrobiologi pangan Karakteristik bahan-bahan pangan Satuan operasi industri pangan Jadi Kalau di semester 3 ini Kalian lebih menguatkan konsep Tentang kimia Mulai dari kimia organik Kimia analitik Kimia fisik Karena nanti itu sangat dipakai Untuk Kalian memahami kimia pangan Gitu Karena kedepannya itu akan sangat dipakai Dan juga tentang Karakteristik bahan pangan Karakteristik bahan pangan itu Sangat berpengaruh Terhadap Bagaimana cara mengolah Sampai menyajikan Sampai menyimpan pangan itu Dengan baik itu berbeda-beda Tergantung karakteristiknya Nah di semester 4 Kalian akan dapat Praktikum mikrobiologi pangan Prinsip proses pengolahan pangan Teknologi fermentasi pangan Keamanan dan sanitasi pangan Prinsip teknik pangan Praktikum teknik pangan Evaluasi sensori Regulasi dan peraturan pangan Kalau regulasi dan peraturan pangan Kalau di Indonesia itu kan Mengacu ke badan POM Terus regulasi halal Ke LP POM MUI Terus kalau Untuk yang evaluasi sensori Itu enak banget Itu paling seru Karena nanti kalian Gimana ya Kalian Akan belajar Bagaimana cara Membedakan Misal ada dua produk Yang bener-bener identik sama Tapi kalian bisa bedain Dari sensorinya Dari aromanya Teksturnya Rasanya Warnanya Dan pokoknya Dari visual sensorinya Di semester lima Itu ada rancangan Penulisan penelitian Terus teknologi pengolahan pangan Praktikum teknologi pengolahan pangan Analisis pangan Dan praktikum analisis pangan Serta metabolisme komponen pangan Metabolisme komponen pangan Dulu tuh Biasa disebut Metkopang Itu matakulah yang Sangat berkesan Karena sangat susah Menurut aku ya Jadi Kita tuh makan Gak cuma makan Tapi Pangan itu Ada metabolisannya sendiri Gitu Dan Berbeda-beda Dan itu sangat rumit Makanya kenapa Di awal kalian belajar Kimio organik Itu karena sangat Dipake banget nih Di metkopang juga Sangat dipake Gitu Terus Di semester enam Kalian akan belajar Bahan tambahan pangan Kayak Nanti kalian dikasih tau nih Sebenernya makan micin Itu bikin bodoh apa gak sih Terus Sebenernya Pewarna pangan tuh Berbahaya atau enggak Ada batasannya atau enggak Makan mie itu berbahaya atau enggak Bahan tambahan pangan tuh Apa aja batasannya Jenisnya apa aja Gitu-gitu Terus ada Jaminan untuk pangan Terus teknologi Pengemasan dan penyimpanganan pangan Evaluasi biologis Komponen pangan Pangan fungsional Dan HACCP Hazard analytic critical control point Yang paling seru disini itu Tentang evaluasi biologis Komponen pangan Itu nanti Praktikumnya itu Kita pake tikus gitu Jadi Misal nih Tentang vitamin C Vitamin C itu kan baik ya Bagi tubuh Banyak manfaatnya Tapi Apakah memang Seefisien itu Atau Kita bakal tau nih Dalam Konsentrasi yang segimana sih Baru bisa berpengaruh Ke tubuh kita Atau Dalam jangka waktu Berapa lama Gitu Nah itu Caranya kita pake Hewan percobaan Pake tikus Terus kita belah-belah gitu Tikusnya Jadi di Kasih makan Dirawat Abis itu baru kita Teliti Kandungan di dalam tubuhnya itu Gitu Nah semester 7 Kalian akan ada Praktikum terpadu Praktikum terpadu itu Satu angkatan Kalau zaman aku tuh Dibagi jadi 4 Dibagi jadi 4 Kelompok besar Itu Masing-masing itu Ada yang fokus Ke bakery Yogurt Minuman seri buah Dan juga Mie jagung Nanti 4 Kelompok besar itu Dijadikan masing-masing Satu perusahaan Nah Kita suruh bikin Perusahaan kita sendiri Ada nama brandnya Nama perusahaan Terus Direkturnya siapa Ibaratnya pemimpinnya itu siapa Terus ada bagian Divisi marketing QC Terus produksi Sama head office-nya Nah nanti kita dikasih modal Sama jurusan Untuk Bikin Itu bikin produk-produk Sesuai temanya itu tadi Itu tuh Ah keren banget Keren banget Dulu aku bagian QC Kimia Tapi Yang kerennya itu Penjualannya sih Jadi dalam waktu singkat tuh dulu Think bakery aku tuh Bisa mengumkol uang Sampai 8 Sampai 8 Sampai 10 juta gitu Dan itu keren banget Seru banget Nah semester 8 Baru ada seminar Dan tugas akhir Tugas akhirnya sendiri Kalau di teknologi pangan IPB itu Ada dua Kalian bisa milih Yang satu itu penelitian Yang satu itu magang Kalau penelitian Kalian berarti ngelakuin penelitian Di laboratorium Kalau magang Itu berarti kalian magang Di perusahaan swasta Di luar Atau di Atau di dinas pemerintahan juga bisa Atau lembaga pemerintahan juga bisa Nah kalau penelitian sendiri Juga beda-beda Ada yang penelitiannya itu Bener-bener pure Topiknya dari kalian Biayanya dari kalian Ada yang topiknya itu Dari kita Tapi biayanya itu Dari beasiswa Ada juga yang penelitian Proyek dosen Jadi kita ikut proyek Sama dosen Biasanya tuh Satu proyek tuh Gak cuma satu orang Tapi banyak gitu Gitu pokoknya Terus Penelitian juga bisa Kalau kalian dibalai penelitian Gitu Terus Next Untuk topik selanjutnya Yaitu Lulus kuliah Kita kerja dimana sih Kalau lulusan teknologi pangan Gitu Sebenernya sama Kayak jurusan lain Kalau lulus kuliah Ya ada pilihan Mau itu S2 Atau kerja Kalau S2 Berarti kalian bisa Di dalam Maupun luar negeri Terus juga Bisa sejalur Kayak Lanjut teknologi pangan lagi Atau ilmu pangan Atau Beda jalurnya Misalnya ambil bisnis Terserah Terus Nanti kalau Udah lulus S2 Mau kemana Itu bisa Kalian kerja Terus bisa Kalian Di swasta Terus kalian bisa jadi Dosen juga Bisa jadi peneliti Itu terserah juga Nah kalau kalian Langsung kerja Lulus S1 Langsung kerja Itu bisa di Food industry Non food industry Sebagai entrepreneur Terus juga Sebagai Staff di Lembaga pemerintahan Kalau di food industry Itu biasanya Posisinya itu Quality control Quality assurance Research and development Terus Ada juga Produksi Terus Marketing juga bisa Gitu Sama plan Nah kalau untuk Yang di non food industry Itu berarti bebas ya Kalau untuk di Lembaga pemerintahan sendiri Kalau kayak PNS Itu yang menerima teknologi pangan Yang aku tahu itu ada Badan POM Terus ada juga Ini Dinas ketahanan pangan daerah Terus Ada juga Badan standarisasi nasional LIPI Terus Kementerian perindustrian Kementerian pertanian Itu ada Membuka untuk Lawangan jurusan teknologi pangan Gitu Jadi Kembali lagi sih ke kalian Mau jadi apa Gitu Nanti ketika lulus Oke Segitu dulu Video tentang Teknologi pangan Yaitu ilmu dan teknologi pangan Oh ya Kalau di IPB sendiri itu Namanya Ilmu dan teknologi pangan Departemennya Tapi program studinya Teknologi pangan Gitu Oke sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada yang salah Mohon maaf Dan Kalau ada yang mau tanyain Bisa Komentar di bawah Terus Kalau misalnya Ngerasa video ini Bermanfaat Suka Bisa di like Kalau kalian pengen Melihat video-video selanjutnya Biar gak ketinggalan Bisa subscribe Dan kalau Ngerasa ini Ada teman atau saudara kalian Yang membutuhkan Bisa di share videonya Sebanyak-banyaknya Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya